Oke, pada kesempatan ini Agak sedikit khusus ini Karena di Temanggung Koyo-koyo ini Festival film yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Itu lebih tertumbuh pada film-film Yang modelnya itu adalah dokumenter Atau setidaknya semi-dokumenter Padahal banyak yang menginginkan Terutama kalangan generasi muda Cah sekolah ini Pengen ada kesempatan untuk berkompetisi lagi Dengan model film cerita fiksi Atau semi antara fiksi dan dokumenter Atau boleh dikatakan dokudrama Jadi saya ingin menginginkan dokter Ini mas Dinas Pariwisata Oke, untuk membantu Barangkali tahun ini 2019 ini Dilaksanakannya Kalau tidak ya Saya ditantang terus Bocah-bocah Kapan dilakukan Nyung Diyo Untuk ada kesempatan Tapi Kalau memang Dinas tidak memberikan peluang Ya Apa boleh buat Nanti semaksimal mungkin Semampu saya Tidak selenggarakan Festival film pendek Khusus cerita Fiksi Saya akan sedikit memberikan pengertian ini Kepada Terutama yang pemula saja Ini bagaimana cara membuat film pendek Ini yang menarik Dan bisa Gampang sekali Tapi ini terobosan Kalau terobosan itu kan Jalan pintas Orang menganggel-anggel Istilahnya Orang semanggung Pakai Kaedah-kaedah Perfilmen Tidak apa-apa Yang penting jadi film Mari kita ikuti Apa yang saya sampaikan ini Tak gali seri ini ya Tentu tetap bertahap Ini adalah bagian dari Cara membuat film pendek Tapi terobosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa Dengan Saya Selaku Katakanlah yang mencoba Untuk bikin semacam Workshop kecil-kecilan Tentang bagaimana Cara bikin film Yang gampang Mudah Serta Murah Ini yang penting Sebab Kalau kita bicara Secara normatif Berdasarkan Kaedah-kaedah Perfilman Ini sebetulnya Mahal ya Sebab Ketika kita bicara Film Itu tidak bisa Lepas dengan Peralatannya Dan peralatannya itu Kalau beli sendiri Cukup mahal Sehingga Biasanya Para produser Film-film yang Pakem itu Memilih untuk Menyewa Peralatan yang Ada di Jakarta Terutama Juga Ada sebagian Di Jogja Misalnya Itu untuk Peralatan film Itu kan Kamera-kamera Itu ada Di sebuah studio Sampai Kemudian Sampai pada Lightingnya Dan sebagainya Itu kalau Nyiwa Minimal Maling tidak Yang agak representatif Itu bisa Sampai 10 juta Perhari Bahkan Yang lebih Ideal Ada orang Lebih Apa Istilahnya Kompet lagi Itu sampai Sekitar 30 juta Perhari Namun Kalau kita Bicara Kaedah-kaedah Yang tadi Saya maksud Itu orang Menjadi Mungkin Alergi Atau Takut Bayangan Lebih Dulu Oleh karena Itu saya Disini Mencoba Untuk Memberikan Semacam Solusi Terobosan Tentang Bagaimana Bikin Film Yang Murah Dan Mensiasati Supaya Menggunakan Alat Yang sederhanapun Jadilah Film itu Katakanlah Misalnya Hanya menggunakan Handycam Kecil Atau Kamera Yang kecil Itu Dan Satu Kamera Sudah Cukup Untuk Dilakukan Sebuah Pembuatan Film Kalau Kita Lihat Di Tayangan Yang Contoh Yang Saya Tayang Disini Ini Adalah Praktek Bikin Film Dari Anak-anak Sekolah Itu Juga Hanya Menggunakan Kamera Satu Bahkan Ada yang Hilaf Itu Mestinya Tripod Yang Dengan Lihat disini Kan Dimanfaatkan Jadi Kadang-kadang Karena Pedinya Itu Bikin film Tripodnya Tidak dipakai Ini akan Berpengaruh Pada saat Nanti Jadi Filmnya Biasanya Gambar Goyang Itu Berpengaruh Banget Untuk Menjadi Baik Dan Tidaknya Supra Film